Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung menggelar sidak makanan dan minuman ke sejumlah toko grosir, Rabu 8 Mei 2019. Sidak ini dilakukan untuk memastikan makanan dan minuman yang dijual layak dikonsumsi. Dalam sidak kali ini petugas menemukan makanan yang tak layak jual dan sudah terkontaminasi hamatikus. Kasih Farmasi dan Perbekalan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Agung, Mas Duki mengatakan sidak ini dilakukan menyusul tingginya permintaan konsumen terhadap makanan dan minuman dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mereka ingin memastikan bahwa produk yang dijual di toko grosir aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam sidak kali ini petugas juga menemukan sistem penyimpanan makanan dan minuman di gudang yang kurang sesuai. Kondisi itu menyebabkan kemasan makanan dan minuman rusak sehingga berpengaruh terhadap kelayakan makanan yang dijual. Beberapa minuman yang berbahan bubuk juga sudah padat sehingga tidak layak untuk dijual. Selain itu, petugas juga menemukan adanya sisa hamatikus di gudang penyimpanan. Beberapa makanan juga tercemar oleh kotoran tikus. Petugas kemudian menyisihkan makanan yang tercemar ini dan memberitahukan ke pemilik toko. Sidak ini rencananya juga akan dilakukan di beberapa pusat grosir lain. Selain itu, sidak juga akan disitualkan untuk melakukan pemeriksaan ke para penjual takjil serta parsel lebaran. Ini adalah bentuk perlindungan kesehatan kepada masyarakat, di mana masa permohonan makanan dan minuman ini kan tinggi di bulan Ramadan sama mau lebaran dengan tinggi. Ini upaya-upaya dinaik sehatan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jadi kita intensifkan untuk pengawasan pangan di bulan Ramadan ini, baik di tingkat retail, grosir, kemudian takjil, bahkan sampai parsel nanti. Pak temuannya Pak. Ya, hari ini rata-rata yang kita temukan dari tiga yang sudah kita sidak itu, semuanya adalah penempatan, jadi cara retail, cara grosir yang tidak baik itu semuanya kita temukan di sini. Jadi penempatan barang-barang yang melebihi batas, kemudian penempatan tidak langsung ke lantai maupun dinding, kemudian kita temukan produk-produk rusak, ada serangga, jadi sarangnya tikus tadi, salah satu distributor tadi kita temukan. Tindak lanjutnya, kita kasih sesuai dengan kemenangan dinaik sehatan, akan memberikan berat peringatan nanti, supaya dilakukan perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, ya kita tingkatkan sampai ke peringatan keras, bahkan bisa kita rekomendasikan untuk penutupan.